Terima kasih. Yang pertama ini Pak Nana, saya mau menjelaskan bahwa kita sudah berusaha untuk bertemu dengan rektora untuk meminta izin menyampaikan pendapat kita, kajian kita. Dan setelah itu ternyata tidak mendapat akses. Setelah itu dalam waktu singkat kita memikirkan bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang sudah kita serap. Dan waktu singkat itu kita memilih untuk menyambut di depan kampus. Dan itu ada 10 mahasiswa, kita menyebar, kita enggak bergerumun, kita enggak bikin kerusuhan. Pak, justru yang lebih ramai itu dari pihak kepolisian dan juga pas pamres. Jadi kalau ada kerumunan dan itu kerusuhan, saya rasa itu sudah bisa dibantakan dari hal tersebut. Dan kembali bahasa yang kita sampaikan itu sopan. Cuma 10 orang, tidak bergerumun, berdirinya menyebar, memakai masker saat progres dan memegang poster. Dan kemudian langsung ada aparat yang datang dan berusaha untuk mencegah atau bagaimana itu? Yang awal itu 3 orang mahasiswa itu sudah mengangkat poster, lalu diamankan di pinggir jalan dan dimaksudkan ke dalam mobil. Dan setelah kita diamankan di dalam mobil, teman-teman kita yang membawa tas itu di sweeping, Pak. Jadi mereka yang membawa tas, diperiksa ada poster atau enggak. Dan itu posternya dibuat semua sekali, mereka langsung direpresif, Pak. Jadi ditangkap, ada yang diborgol juga, Kakak dengar, betul? Ya, ada. Saya sendiri yang melihat langsung dan teman saya juga ada yang ditampar gitu. Mungkin di sini juga ada mahasiswanya. Ada yang ditampar juga? Saya, Mbak. Misbah ya, ditampar? Ya, benar. Lagi berbuat apa? Ada yang bilang, wah jangan-jangan memang mancing. Enggak kan, sama sekali. Tidak, saya tidak memancing apapun, Mbak, waktu itu. Jadi ketika itu saya dan teman saya sedang berdiri, kemudian belum membentangkan, tapi kemudian didatangi oleh 10 dari aparat, kemudian memaksa membuka tas saya dan mengeluarkan poster yang di dalam tas saya yang isinya hanya menyambut kedatangan Pak Presiden dan juga meminta untuk kita sama-sama peduli terkait dengan kesehatan mental. Namun setelah itu kami dipiting dengan sangat keras, kemudian kami dimasukkan ke dalam toko dan setelah itu selama proses itu dari aparat sendiri itu dengan adanya sangat tinggi. Kemudian saya bilang, Pak, kita ngomongnya baik-baik aja. Kemudian tanpa sebab, Bapaknya bilang, kok kamu sosokan, Mas? Kemudian saya ditampar di pipi kiri saya. Seperti itu, Mbak. Bang Fajro ada tanggapan? Oke, gini aja. Dalam kasus Leon, Presiden kemudian menyatakan bahwa kritik boleh, karena itu bagian dari demokrasi, jadi tidak ada tindakan apapun terhadap Leon. Oke, kemudian yang kedua terhadap beberapa tindakan yang lain, Presiden kemudian memanggil Kapolri. Dan kemudian Kapolri membuat yang namanya pedoman Kapolri, di mana diantaranya bahwa harus humanis, tidak reaktif, dan kemudian harus menyesuaikan diri yang sesuaikan pasal 13 ini. Oke. Yaitu mengamankan tempat, lokasi, melindungi, segala macam. Tetapi kalau ada memang aparat yang bertindak berlebihan, itu memang harus menjadi masalah. Oke, Mbak Irma, menurut Anda berbagai tindakan aparat itu lebih pengecualian atau sudah jadi kebiasaan? Ya, seperti saya bilang tadi, kadang-kadang aparat ini kan lebay ya. Mau mengamankan Presiden itu terlalu berlebihan. Padahal sebenarnya nggak perlu juga, seperti contohnya yang di Blitar. Ketika ada petani yang memasang sepando, kemudian dibawa gitu ya. Itu kan sebenarnya tindakan bodo. Nah, yang seperti itu harusnya Kapolri segera turun tangan. Jangan kemudian nanti impact-nya ke Presiden. Padahal Presiden nggak ngerti kan, kenapa itu di... Mbak Irma, tadi Anda katakan seharusnya ketika dalam konteks demo, ke demo TWK, seharusnya tabayun dulu begitu ya. Tidak langsung ke Presiden. Tadi Anda menyesalkan adik-adik mahasiswa melakukan itu. Ada penjelasan kenapa spesifiknya menuntutnya kepada Presiden soal TWK ini? Jadi begini, Mbak Nana dan Ibu Imrok Irma. Kebetulan kami yang membuat surat ultimatum itu. Kenapa surat ultimatum itu dibuat untuk Pak Presiden dalam persoalan KPK? Karena KPK hari ini membutuhkan tugas dan tanggung jawab Pak Presiden. Salah satunya berangkat dari PP17 2020 disampaikan. Dan peliknya TWK ini didukung juga oleh Komnas HAM, oleh Ombudsman. Untuk kemudian bahwa TWK itu cacat, rasis, kemudian memuat pelanggaran HAM sebanyak 11 temuannya. Dan hari ini ada tawaran dari Polri gitu. Artinya dilegitimate bahwa atau digestifikasi bahwa TWK hari ini itu adalah instrumen untuk kemudian menyingkirkan kawan-kawan pegawai KPK yang berintegritas. Maka tanggung jawab Pak Presiden diminta karena Pak Jokowi pernah berjanji di periode pertama, periode kedua akan memperkuat KPK. Menambah anggarannya, kemudian menambah pendidik yang ada disingkirkan. Ya saya jawab dulu ya. Saya jawab. Kenapa Anda sampai adinda, Ananda sampai mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Pak Jokowi nggak boleh intervensi hukum. Bentar, saya bicara satu-satu. Anda bicara saya diam. Sekarang saya bicara Anda diam ya. Jadi begini, Presiden tidak boleh intervensi hukum. Presiden boleh memanggil Kapolri, boleh memanggil ketua KPK untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwa ini harus seperti apa. Tapi Presiden sudah meminta fatwa dari MA dan sudah meminta pendapat juga dari MK. Bahwa MA dan MK sudah menyatakan bahwa tidak ada masalah. Dengan TWK. Dengan TWK. Satu, nanti dulu. Sabar. Jadilah mahasiswa yang baik. Ada yang keliru, Bu. Nanti dulu, sabar. Presiden sudah mengambil inisiasi untuk meminta fatwa MA dan MK. Dan ingat ya, MK dan MA itu keputusannya mengikat. Betul. Pinal dan mengikat. Ya. Iya dia, keputusannya final dan mengikat. Putusan MK. Pinal dan mengikat. Tetapi, sebentar Nana. Tetapi, kalau ombudsman dan lain sebagainya itu, lembaga-lembaga itu, itu hanya rekomendasi bisa dilaksanakan. Bisa tidak. Jadi, nggak bisa disamakan atau diambil, Anda mengatakan bahwa ini keputusan ombudsman begini-begini harus dilaksanakan. Tidak mesti. Minggu lalu saya berbincang soal, Mbak Irma, minggu lalu kita berbincang, Mata Najwa berbincang soal ini. Dan sebetulnya putusan MA dan MK sama sekali tidak menegasi rekomendasi yang diberikan oleh ombudsman dan Komnas HAM. Dan itu sudah terbukti karena ternyata bahkan Kapolri, kalau dibilang tidak boleh kucampur nih, Kapolri bahkan minta kirim surat, minta izin Presiden untuk mengangkat pegawai KPK. Nah, ini jawabannya begini. Dan kemudian Presiden menjawab surat itu. Jawabannya begini, kenapa Kapolri kemudian mengambil alih masalah ini? Kapolri punya niat baik untuk mendidik ya, mendidik orang-orang ini untuk menjadi lebih nasionalis. Nah, karena apa? Karena begini, tidak boleh orang yang masih bisa dibina itu dibinasakan, nggak boleh. Maka kemudian Kapolri mengambil alih ini. Alih yang di awal belum selesai ini. Ini adalah satu tindakan positif. Oke. Ini jadi pindah nih. Karena isunya sebetulnya tadi dikatakan, apakah tepat mahasiswa meminta Presiden ikut campur, turun tangan, dan ternyata tepat. Karena ternyata Presiden mendengarkan dengan menjawab surat Kapolri. Kita akan kembali setelah pariwara. Terima kasih.